Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda keluarga penerima manfaat KPM, PKH, dan BPNT Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai daerah Ada informasi terbaru Dan ini terkait ada 5 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan dicairkan dipercepat pada bulan Oktober tahun 2024 Di akhir tahun ini Kelima bantuan sosial dari pemerintah Ini bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Oleh KPM, PKH, dan BPNT Maupun bagi keluarga penerima manfaat di berbagai wilayah Bagi yang belum cair masih menunggu-nunggu Ini harus mengetahuinya Kira-kira 5 bantuan sosial dari pemerintah apa saja Yang akan dicairkan dipercepat di bulan Oktober tahun 2024 ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui bersama pada bulan Oktober di tahun 2024 Ini pemerintah akan kembali mencairkan Beberapa bantuan sosial ini akan dipercepat proses pencairannya Di bulan Oktober ini Bagi KPM, PKH, dan PPNT Siap-siap Kartu KKS Merah Putih Anda akan segera terisi penuh kembali Maupun KPM, PKH, dan PPNT Surat undangan dari PT.POS ini juga akan segera dibagikan Khusus bagi para KPM yang dicairkan bantuannya Melalui PT.POS Indonesia Dan terpantau ini ada lima Bantuan sosial dari pemerintah yang akan dicairkan di bulan Oktober Yang bisa dirasakan manfaatnya Langsung saja Bantuan sosial yang pertama yang akan lanjut dicairkan pada bulan Oktober tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan PKH tahap kelima Untuk alokasi bulan September dan Oktober Khusus KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Cairnya ini masih dua bulan sekali KPM yang cairnya lewat Bang Himbara Perlu dipahami bahwa pada bulan Oktober ini adalah bulan pencairan PKH tahap kelima Yang akan segera dicairkan ke masing-masing kartu KKS KPM Dan ini khusus bagi KPM yang belum cair yang masih menunggu-nunggu siap-siap Bantuan PKH tahap kelima akan segera masuk di dalam kartu KKS Merah Putih Dan ini merupakan bulan pencairan bantuan PKH yang dicairkan melalui PT.POS Pada bulan Oktober ini juga akan dicairkan siap-siap surat undangan juga akan segera dibagikan di berbagai wilayah Kemudian bantuan sosial yang kedua yang akan lanjut dicairkan pada bulan Oktober tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg Perlu dipahami lagi bahwa pencairan bantuan pangan beras 10 kg Itu sudah dicairkan dari bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2024 Bantuan pangan beras 10 kg ini diberikan kepada sekitar kurang lebih 22 juta keluarga penerima manfaat KPM Yang masing-masing ini akan menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulannya Pada bulan Oktober pencairan bantuan pangan berupa beras 10 kg ini masih akan disalurkan di berbagai daerah Proses pencairannya ini diprediksi diperpanjang hingga bulan Desember di akhir tahun 2024 Kemudian bantuan sosial yang ketiga yang akan lanjut dicairkan pada bulan Oktober tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan BPNT Sembako Tahap ke-6 alokasi bulan September dan Oktober khusus bagi KPM yang dicairkannya melalui kartu KKS Merah Putih Pada bulan Oktober bantuan BPNT alokasi September dan Oktober dengan total 400 ribu Ini akan segera masuk ke dalam kartu KKS KPM di berbagai wilayah Kemudian bantuan sosial yang keempat yang akan lanjut dicairkan di bulan Oktober Ini adalah untuk bantuan BIP Kemendikbud Ristek Berdasarkan informasi yang sudah dihimpun Bantuan BIP ini masih akan disalurkan kepada 18,5 juta siswa dari jenjang SD, SMP, SMA Proses pencairan dana BIP di tahun ini akan dibagi sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh berubah dengan tahun sebelumnya Bantuan BIP untuk tahap 1 itu sudah disalurkan kepada seluruh siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April kemarin BIP tahap kedua ini direncanakan akan disalurkan pada bulan Mei hingga bulan September kemarin Pelajar penerima BIP tahap kedua itu peserta didik usulan dari dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan serta peserta didik yang telah ditetapkan dalam surat keputusan SK Penerima program BIP tersebut Kemudian Bantuan BIP tahap ketiga ini pencairannya direncanakan akan disalurkan pada bulan Oktober sampai Desember di akhir tahun 2024 Di bulan Oktober ini adalah bulan pencairan Bantuan BIP untuk tahap ketiga Bagi Anda KPM, PKH, dan BIP inti Dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Ya anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi pencairan Bantuan BIP di tahun 2024 Dan anak sekolah Anda sudah melakukan aktifasi rekening Ini siap-siap Bantuan BIP akan segera cair Mulai dari Rp450.000 sampai Rp1.000.000 di akhir tahun 2024 ini Khusus para penerima siswa sekolah yang sudah ditetapkan sebagai penerima Bantuan BIP Kemudian Bantuan Sosial yang kelima Yang akan lanjut dicairkan di bulan Oktober Ini merupakan bantuan BIP inti khusus KPM Yang dicairkannya melalui PT POS Indonesia Bantuan BIP inti ini akan dicairkan juga di bulan Oktober Khusus KPM yang dicairkan melalui PT POS Surat undangan ini siap-siap juga akan segera dibagikan di berbagai daerah Para KPM BKH dan BIP inti yang belum cair Bisa bersabar menunggu Bantuan BKH maupun BIP inti anda pasti akan cair di bulan Oktober ini Proses pencairannya ini akan dicairkan bertahap dan berbeda-beda di masing-masing daerah Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya